Intro Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan Mari kita berdoa Kami siap mendengarkan firmanmu Rokudus tolonglah kami, mampukan kami Untuk menangkap suara Tuhan bagi kami Amin Bagian firman Tuhan, kitab Mika pasal 5 Ayatnya yang kedua Dan ayatnya yang ketiga Saya akan angkat bagi kita semua Mari kita dengar bagian firman Tuhan Sebab itu ia akan membiarkan mereka Sampai waktu perempuan Yang akan melahirkan telah melahirkan Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya Akan kembali kepada orang Israel Maka ia akan bertindak Dan akan mengembalakan mereka Dalam kekuatan Tuhan Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya Mereka akan tinggal tetap Sebab sekarang ia menjadi besar Sampai ke ujung bumi Demikian jauh firman Tuhan bagi kita Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan Ketika saudara dan saya hidup di tengah-tengah dunia ini Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Pastikan kehidupan Yesus itu membawa kemenangan bagi setiap kita Pertanyaannya kenapa banyak orang Kristen itu hidupnya lemah Padahal dia sebagai seorang pelayan Dia sebagai seorang hamba Tuhan Bahkan dia sebagai seorang penghutbah Tetapi hidupnya tidak mengalami kemenangan Itu berarti bahwa dia hanya melakukan sebuah aktivitas di dalam hidupnya Sebuah aktivitas pelayanan Tetapi apa yang dia sampaikan Apa yang dia perkatakan Itu bukan hidupnya Dia tidak mengambil itu menjadi hidupnya Nah ini yang membuat sehingga Ada banyak orang berbicara tentang Tuhan di dalam mulutnya Atau dia berkata-kata tentang Tuhan Tetapi hidupnya penuh dengan kelemahan Nah saya ingin mengajak saudara untuk belajar lewat kebenaran firman Tuhan Alkitab jelas berkata kepada saudara dan saya Bahwa ketika Maria melahirkan Yesus Kristus Maka Yesus yang melahir ke tengah-tengah dunia ini Dia tidak sekedar datang ke dunia ini Hanya untuk menyelamatkan kehidupan saudara dan saya Tetapi lebih daripada itu Dia membawa saudara dan saya Untuk mengalami kemenangan-kemenangan Tuhan Di dalam hidup kita Kalau saudara baca yang kedua dikatakan Sebab itu ia akan membiarkan mereka Sampai waktu perempuan yang akan melahirkan Telah melahirkan Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya Akan kembali kepada orang Israel Ini bercerita tentang Allah memberikan kehidupan Umatnya itu akan mengalami pemulihan Sampai Yesus itu lahir ke dunia Melalui perawan Maria Nah ini yang dikatakan lewat ayatnya yang kedua Ayatnya yang ketiga dikatakan Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka Dalam kekuatan Tuhan Dalam kemenggahan nama Tuhan Allahnya Mereka akan tinggal tetap Sebab sekarang ia menjadi besar Sampai ke ujung bumi Nah ini mau dikatakan kepada saudara dan saya Bahwa ketika Yesus itu lahir di bumi Dikatakan Yesus itu akan bertindak Dan akan mengembalakan umat Tuhan Dalam kekuatan Tuhan Dalam kemenggahan nama Tuhan Allahnya Mereka akan tinggal tetap Sebab sekarang ia menjadi besar Sampai ke ujung bumi Artinya ayat ini mau katakan bahwa Kalau saudara dan saya sebagai orang Kristen Kita mendengarkan firman Kita hidup di firman dalam hidup kita Kita mengaminkan firman itu Kita berjalan seperti apa kata firman itu Kita membangun hidup kita Selalu dengan perkataan-perkataan firman Tuhan Maka ayat ini mengatakan kepada kita Bahwa apa yang kita percayai itu Tidak akan membawa kesiasiaan bagi hidup kita Tetapi sebaliknya Kita akan mengalami kemenangan Di dalam kehidupan kita Karena firman yang ada dalam hidup kita Itulah kekuatan Allah bagi kita Saya katakan bagi saudara Allah bekerja dalam hidup saudara Dan saya bukan dari luar ke dalam Tetapi apa yang dia kerjakan dalam hidup kita Dari dalam hidup kita ini ke luar Firman yang kita terima Firman yang kita ambil menjadi hidup kita Itulah kekuatan Allah Yang memampukan saudara dan saya Ketika melihat situasi, keadaan, kondisi kita Mengalami masalah Kita punya kekuatan untuk mengubah semuanya Nah oleh karena itu saudara Mari kita belajar Untuk hidupi firman Tuhan terus Di dalam hidup kita Karena firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri kata Yohanes Satu ayat satu Dan ayatnya yang ke-14 Firman yang menjadi daging Firman yang menjadi manusia Itu adalah Yesus Kristus Ayatnya yang ke-3B katakan Sebab sekarang ia menjadi besar Sampai ke ujung bumi Alkitab tidak mengatakan bahwa Yesus itu akan menjadi lemah Tapi dikatakan dia semakin besar Di dalam dunia ini Sampai ke ujung bumi Itu berarti Saudara dan saya yang pegang firman Tuhan Yang percaya kepada Yesus Berjalan pada kebenaran-kebenarannya Itu akan membuat hidup saudara dan saya Tidak akan pernah turun Tapi kita akan terus mengalami Kehidupan yang naik Naik dan naik Artinya Saudara dan saya akan mengalami kehidupan Dari kekuatan kepada kekuatan Kepada kekuatan Itu yang akan kita miliki Dalam hidup kita Kalau saudara jadi orang Kristen Ada masalah banyak dalam hidupmu Dan engkau lemah dalam hidupmu Kau tidak tahu bagaimana Engkau bisa keluar dari masalahmu Saya katakan Ubah cara Saudara percayamu kepada Tuhan Jangan melihat firman itu hanya sebuah perkataan Jangan melihat firman itu hanya sebuah status Dalam hidup saudara Yang saudara tulis-tulis di WA Atau saudara tulis-tulis di FB Tetapi itu bukan hidupmu Jangan biarkan itu hanya menjadi status Tapi biarkanlah Kehidupan Kristus yang saudara perkatakan Itu adalah hidupmu Itu adalah kekuatanmu Itu yang membuat engkau Bisa berkemenangan Di setiap masalah persoalan yang saudara alami Dalam hidup saudara Jangan ada orang Kristen yang lemah Ada banyak orang suka menipu keadaan Ketika dia lemah Dia pura-pura kuat di muka orang Pada sebenarnya dia tidak kuat Dia lemah Saya katakan Kekuatan akan terus Tuhan berikan Bagi saudara dan saya Tugas saudara dan saya Hidupi firman Percaya apa kata firman yang saudara dan saya dengar Percaya itu Jalani itu Berjalan seperti apa kata Firman Tuhan yang tersingkap Bagi hidup saudara dan saya Dan itulah kekuatan kita Alkitab jelas mengatakan Bahwa ia akan bertindak Dan akan mengembalakan mereka Dalam kekuatan Tuhan Biarlah Tuhan Yesus menolong kita Kita diberikan hikmat Untuk terus mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh Kita diberikan hikmat Untuk melihat Karya Yesus Kristus Dalam hidup kita Dia lahir Bukan untuk sekedar saja Menyelamatkan saudara dan saya Tapi lebih daripada itu Untuk supaya saudara dan saya berkemenangan Di tengah-tengah dunia ini Kita punya kekuatan Tuhan Kita punya kemampuan yang diberikan oleh Tuhan Biarlah Tuhan Yesus menolong kita dan memberkati hidup kita Amin Mari kita berdoa Terima kasih Bapak Firmanmu ya dan amin dalam hidup kami Kami percayakan firmanmu Kami percayakan Yesus Kristus yang lahir sebagai Firman yang menjadi manusia Yang memberikan kekuatan Tuhan dalam hidup kami Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Shalom Tuhan berkati kita semua